Pada akhirnya, aku cuma butuh tenang. Rionya terdengar sampai luar. Yang katanya, gak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Nyatanya, sekarang bagian mana yang selamat dari tubuhku. Bagian mana yang tidak hancur. Aku capek. Capek jadi manusia. Gimana kalau aku jadi hujan saja, Tuhan? Yang tidak butuh matahari untuk menangis. Yang tidak butuh terang untuk terlihat tenang. Gimana kalau aku menjadi awan saja, Tuhan? Yang tugasnya hanya menyaksikan luka-luka manusia dari atas sana. Kalau selama ini, udah terlalu banyak luka yang kadang aku sendiri lupa asalnya dari mana. Sudah terlalu banyak, Tuhan. Aku lelah. Bagaimana kalau kembali saja. Tapi gak mungkin, karena aku belum selesai di sini. Aku yang tidak baik-baik saja ini, kadang masih dicari untuk mendengarkan cerita banyak orang. Aku yang rentan dan payah ini, kadang juga masih dipercaya untuk dititipkan beban yang tidak ringan. Lalu gimana dengan menyerah saja, Tuhan? Jujur kadang aku gak kuat. Kepalaku ramai. Tapi yang kugenggam itu cuma sepi. Apa jadi manusia memang sesulit ini ya? Tuhan, aku tuh cuma butuh tenang. Tolong jangan berikan aku beban yang berat lagi ya. Soalnya aku ini tidak punya teman untuk cerita. Tidak punya rumah untuk pulang. Bahkan aku bingung. Kenapa hidup sesepi ini ya? Yang katanya, ketika kamu di tengah keramaian akan tetap merasa sepi. Ya mungkin itu yang sekarang aku rasakan. Aku gak tau harus gimana. Cerita ke siapa lagi ya setelah ini. Tuhan belok aku. Aku kangen. Aku rindu adilnya dunia. Aku capek banget. Lari-larian ngejar tujuan. Tapi malah tujuannya hilang. Jadi sekarang harus kemana lagi? Kenapa buat tenang aja susah? Kenapa buat menjadi manusia bahagia tidak semudah dicerita ibuku dulu? Apa mungkin dulu ibu bilang begitu agar aku tidak takut jadi dewasa? Tapi, kenapa harus berbohong sih? Aku rasa tidak ada dewasa yang menyedangkan. Jadi, untuk semua anak kecilnya bunda, jangan ingin cepat tumbuh ya. Karena dewasa ini, semua orang ingin kembali kecil. Bahagiamu sendiri. Bahagiamu sendiri. Bahagiamu sendiri. bahagiamu sendiri. Bahagiamu sendiri.